Terima kasih Korea Selatan bantu Indonesia permalukan Qatar atas wasit Varchurang di Piala Asia semalam Terima kasih Korea bantu Indonesia permalukan Qatar atas wasit Varchurang di Piala Asia 2023 semalam Namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Setelah Vietnam menjadi negara yang turut membantu Indonesia soal dugaan kecurangan wasit di Piala Asia 2023 di laga timnas Indonesia versus Iraq Kini Korea Selatan juga memberikan dukungan serupa Korea apa? Ada isu VAR juga ke? Korea mengkritik soal hadiran VAR yang notabene-nya untuk meminimalisir kecurangan tapi malah menjadi penyebab kecurangan Seperti diketahui laga timnas Indonesia versus Iraq berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Iraq Namun gol kedua Iraq diwarnai kontroversi setelah dalam tayangan ulang menunjukkan Muhammad Ali terlihat offside sebelum proses tersebut Jelas ya offside Namun wasit tetap mensahkan gol tersebut setelah menolak VAR VAR sendiri dipantau wasit Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Savokorn Poubam asal Thailand Sementara wasit utama adalah wasit asal Uzbekistan Ilgistan Cherchev Melihat potensi kecurangan tersebut media Korea Selatan Oh ini media Korea Selatan ya Oh membela Indonesia Betul Kalau Korea ya mengecam tuh oke guys Ada VAR pun tetapi keputusannya tidak adil gimana nih guys Saya pikir hal itu bisa terjadi karena Piala Dunia Qatar sudah mendapat sambutan baik sebagai turnamen yang berjalan lancar Tanpa adanya kesalahan Namun situasi yang terjadi pada laga Indonesia Iraq ini menimbulkan kontroversi yang cukup besar Tampaknya penilaian dan interpretasi harus dievaluasi Tulis Base11.com Sejauh ini hampir semua pengamat sepak bola dan media internasional sepakat jika gol Iraq didahuli offset dan gol setelahnya harusnya tidak sah Indonesia sudah melayangkan gugatan ke konfederasi sepak bola Asia AFC Oh Sampai saat ini belum menerima tanggapan Semoga saja usaha Indonesia Indonesia sudah mengadukan kepada AFC ya Bagaimana menurut kalian? Oke guys so itulah dia Terima kasih Korea Bantu Indonesia Permalukan Qatar Atas wasit VAR curang di Piala Asia semalam Video ini adalah daripada Youtube Channel Timnas Tiap Hari Kepada anda semua boleh mendukung channel ini Dengan cara subscribe channel ini guys Link yang saya sediakan di ruangan deskripsi Kepada yang menonton aku berdoakan agar semuanya berada dalam keadaan yang baik Dipermudahkan sekalian urusan, dimudahkan rezeki dan dipanjang komo guys Amin ya rabat, amin Alright Jadi berkenaan dengan isu yang agak kontroversi Isu VAR ya Antara pelawanan yang melibatkan Timnas Indonesia dan juga Iraq Di mana pelawanan tersebut berakhir dengan kemenangan berpihak kepada Iraq Dengan jaringan 3 Iraq dan 1 Indonesia Pelawanan boleh dikatakan bagus Seimbang tetapi dicemari oleh Keputusan VAR Daripada pengadil Tak tahulah pengadil utama Ataupun pengadil yang menjaga VAR Ada kena mengena dengan pengadil Ataupun wasit daripada Thailand Yang mengatakan Gol Iraq yang sepatutnya offside tu Mereka katakan ianya Gol Jadi tu memberikan kelebihan buat Iraq lah Dan membuatkan pemain-pemain Indonesia ni mental down lah Betul tak guys Sepatutnya gol offside Ok kalau tengok dalam video tu lah Offside tak tahulah aku salah ke apa kan Tapi kalau tengok offside guys Tak tahulah kenapa gol tu dibenarkan Jadi Ianya menjadi isu juga di Korea Selatan ni Apabila ada beberapa media di Korea Yang mengatakan bahawa mereka Pun rasa kecewa jugalah Dengan VAR Daripada Piala Asia di Qatar eh Kerana walaupun ada VAR Tetapi keputusannya tetap mengecewakan guys Jadi buat apa nak ada VAR kalau macam tu kan Betul tak Kalau ada VAR tengoklah betul-betul kan Kenalah adil Sampai media Korea Selatan pun menyiarkan Berkenaan dengan kontroversi ni guys Yang melibatkan Indonesia dan juga Iraq Serta Vietnam bersama eh Media di Vietnam bersama Ada yang mengatakan VAR tidak adil Dah ada masalah lah dengan pengadilan Dalam sepak bola ketika ini Di Piala Asia di Qatar Jadi aku rasa Qatar harus Membuat sesuatu guys eh Untuk memperbaiki kesilapan ini guys Kelemahan ni ni Kena perbaiki kerana ini bukan Turnamen ataupun Bukannya pertandingan yang biasa-biasa Okey ini dah peringkat Asia dan ni Jadi Qatar harus melakukan sesuatu eh Untuk Perkara yang sama Tidak akan Terulang kembali ya Tidak ada Lagi Pasukan-pasukan yang teraniaya Dengan Hava ni Alright jadi Apa yang berlaku kepada Timnas Indonesia Kita harap tidak berlaku kepada Tim-tim lain lah Apa-apa pun Info dalam video ni Mengatakan Indonesia telahpun Mengadukan Aduan mereka kepada AFC Dan kita tunggu dan lihat saja Apakah jawapan yang akan diberikan Kepada Indonesia Berkenaan dengan Isu kontroversi ni guys Ini bukan sahaja Tular di Indonesia Malah di Korea Dan juga di Vietnam ya Jadi apa-apa pun Semoga Ada Keputusan yang positif lah Ada perubahan yang baik lah ya Yang kita sama-sama nantikan Harap-harap Begitulah guys Jadi jangan Perkara ini hanya Terdiam Sepi sahaja guys Tak ada apa-apa penyelesaian Kerana kita tak nak lah Benda-benda macam ni Terjadi kepada Pasukan-pasukan yang lain ya Jadi apa-apa pun Semoga berjaya Untuk Timnas Indonesia Di perlawanan yang akan datang InsyaAllah Ok guys aku rasa Sampai di sini Hati-hati video aku pada kali ni Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye